Sahabat, kembali bersama saya selalu ada harapan. Hari ini kita berbicara tentang seekor binatang, semut. Ya, hari ini kita belajar dari semut. Pernahkah sahabat mengamati seekor semut? Hari ini kita akan belajar lima karakter semut. Pertama, semut berbagi dengan semut lainnya. Ketika seekor semut berhasil menemukan sesuatu yang bisa dimakan, seekor semut akan memberi tahu teman-temannya yang belum mendapatkan makanan. Caranya adalah dengan meninggalkan jejak kimia di sepanjang jalan yang ia lalui. Jejak ini akan membuat semut lain lebih mudah dalam melacak keberadaan makanan. Sahabat yang terkasih, berapa banyak di antara kita yang ketika berhasil mendapatkan sejumlah tempat makanan, kita dengan diam dan berharap orang lain tidak perlu tahu tempat itu. Karena itu adalah milik kita. Kitalah yang menemukannya. Itu usaha kita. Dan bila perlu, tidak akan meninggalkan jejak tempat tersebut sampai kita sendiri menghabiskannya untuk diri sendiri. Tanpa perlu memikirkan orang lain. Kedua, semut tidak menyerah pada keadaan. Jika kita meletakkan satu jari di jalur para semut berjalan untuk menghalanginya, mereka tidak akan berhenti hanya karena sebuah jari menghalangi jalannya. Mereka akan merayap, melewati tangan kita, atau mencari jalan yang lain untuk sampai ke tujuannya. Bahkan seringkali, mereka menempuh jalan itu lagi yang sama sampai ke tujuannya. Pelajaran penting bagi kita adalah tidak peduli berapa sulit jalan yang kita tempuh dan halangan yang muncul. Kita tidak boleh berhenti untuk mencoba dan terus mencoba. Dan tidak boleh menyerah. Apapun keadaan itu, berapapun harga yang harus dibayar, kita harus terus mencoba dan tidak akan menyerah. Ketiga, semut saling bekerja sama. Tidak jarang kita melihat dua bahkan lebih semut yang saling bekerja sama membawa makanan yang besar untuk dibawa ke sarangnya. Percayalah, engkau tidak bisa sendiri. Engkau membutuhkan orang lain. Tidak ada keberhasilan saya. Yang ada adalah keberhasilan kita. Semut bekerja dengan disiplin. Pernahkah engkau melihat deretan semut yang sedang berjalan? Ada ratusan bahkan ribuan makhluk kecil ini membuat barisan. Ada yang di bagian depan, di tengah, dan ada yang di bagian belakang. Kelihatlah tingkah laku mereka. Tidak ada yang berdesakan. Yang mungkin mengakibatkan semut yang satu sampai pingsan, bahkan mungkin mati. Tingkah laku mereka seolah-olah ada pengetahuan tentang tugas yang mereka embat. Dan semua mengerjakan dengan baik. dan sempurna. Sahabat yang terkasih. Yang kelima. Semut bersyukur dan tidak egois. Meskipun hanya mendapatkan setetes madu, semut akan tetap menikmatinya bersama-sama. Dan tidak lupa berbagi. Makhluk kecil ini tidak punya keinginan untuk menambah bundi-bundi pribadinya. Mari kita belajar dari semut. Demikian kisah semut yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sahabat-sahabat dimanapun Sudara Berada. Kiranya kisah ini boleh bermanfaat untuk kita. Ingatlah selalu ada harapan bagi mereka yang mau sungguh-sungguh percaya dan berusaha. Amin.